Pemkap Lebong perlu menata ulang catatan aset yang dimilikinya, agar data catatan aset akurat dan sesuai dengan data. Selain dilakukannya validasi, seluruh aset yang dimiliki seperti penataan aset, inventaris aset, menelusuri mutasi penambahan dan pengurangan aset, hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindi dan klaim masyarakat terhadap pengolahan aset, khususnya di lahan-lahan milik Pemkap Lebong. Contoh tumpang tindi dan klaim masyarakat dalam pengolahan lahan Pemkap Lebong yaitu terjadi di desa Punggu Pedaro, kecamatan Bingin Kuning, di mana selama dua tahun pengolahan aset milik daerah digarap oleh warga tanpa adanya surat hak pakai aset atau surat keterangan lainnya oleh instansi atau pihak terkait. Dalam hal ini ada dua versi statement yang diberikan oleh kedua belah pihak. Pemerintah desa selaku kades memberikan pengakuan bahwa lahan tersebut masih dioleh oleh warga, dan menurut warga tersebut, dia hanya pernah mengolah lahan tersebut selama dua tahun. Kita garap dulu, kita rawat dulu. Kita tebang, parah ini kan gak ini apa namanya. Kita tanam ini dulu kan, apa namanya tuh, jahe dulu kan waktu kita jabat dulu. Kini gak ada lagi, blokar gini. Terakhir kakak yang jabat tahun berapa tuh, Kak? Tahun 2009. 2009 tuh terakhir kakak yang jabat ya? Hati-hati semenjak 2009 gak digarap apa baru-baru ini? Ida digarap sampai 2009. Semenjak kakak lepas jabatan sebagai kades tidak digarap lagi sampai hari ini ya? Itu dari pemerintahan kan dia gak ngasih surat kayak gitu. Oh, pemerintahan? Iya. Kalau ada kan kita sedarkan temuk pakaian deh siapa yang ingin. Untuk apa gitu? Apa lisan omongan aja? Lisan lah ini lah. Itu kan istilahnya sudah ini apa namanya tuh? Sudah dikasih untuk desa kan? Ya desa. Oh iya. Ya kalau ada penyerahannya gitu loh, gak apa. Di pihak birokrasi lokal Desa Pungguk Pedaro dan Kecamatan Bingin Kuning, dalam klarifikasinya menegaskan hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi di tingkat bawah. Sebenarnya gini Pak ya, sebenarnya masyarakat itu bertanya-tanya. Pak Kades, dulu ceritanya ada tanah khas desa kita sebagai untuk desa. Ya saya ngomong jawaban saya memang benar, ada. Lah kok Pak Kades itu tidak, istilahnya tidak menuntut, tidak setelah ambil tanah khas desa itu. Nah, ada apa ini? Kata masyarakat. Ada sebagian masyarakat itu ngomong. Seolah-olah saya ini dianggap masyarakat saat ini, saya ini ada kerjasama dengan ini. Kerjasama dengan Kadesya Lama. Apakah saya ini, mungkin, mungkin gak tahu pokoknya sekiranya gitu lah. Karena saya, kalau bagi saya, tidak ada yang bentuk kerjasama dengan Kadesya Lama. Misalnya, saya Pak Kades yang garap itu, diam aja. Atau saya kasih duit, tidak ada. Atau saya yang garap, saya bagi dengan Pak Kades, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Terang kepada masyarakat, itu tidak saya tahu. Informasi masalah, karena ini ada laporan dari masyarakat mengenai keberadaan tanah khas desa. Memang benar adanya, karena ada apa? Memang atas laporan masyarakat itu, memang ada tanah khas desa sewaktu Kadesya sebelumnya. Nah, karena apa? Karena saya mendapat dokumennya sebetul bentuk berstepikat. Ini stepikatnya. Nah, memang adanya. Informasi awalnya, itu sawah. Jadi, waktu Bapak Camat Rusmayati, kami menanyakan dengan Matan Kades, katanya bukan sawah. Itu kebun. Nyatanya, kami mau ke lokasi, dihadanglah oleh sana Kades itu. Tidak boleh ke lokasi. Nah, waktu itulah mulai, saya tidak pedulikan lagi. Nah, belakangan-belakangan ini, dipertanyakan masyarakat, ke mana Pak Kades tanah khas desa kita? Kok tidak digarap? Nah, saya ngomong, dulu pernah di ini, di mau ditarik oleh, diserahkan oleh Kades, Tapi, sananya dari keluarga Matan Kades tidak mau menyerahkan. Nah, itu. Nah, sekarang, tanah khas desa itu kebun. Berdasarkan fakta yang ada, stepikat yang saya pegang. Itu dokumen yang saya pegang. Itu lokasi, di daerah Tikdai. Nah, sekarang dikelola oleh Matan Kades itu sendiri. Kalau saya dengar informasi, kalau tidak salah, Pak. Kalau aset itu, itu asetnya pemerintah daerah. Kenapa? Itu stepikat aslinya di Pemda. Di bagian aset. Bagian aset. Itu diserahkan ke desa untuk mengelola hasilnya untuk pendapatan desa. Nah, tanah itu tanah pemerintah daerah, dikelola oleh pemerintah desa. Siapapun Kadesnya saat itu, itu yang mengelola. Hasilnya, dimumpahatlah untuk sebagai pendapatan desa. Nyatanya, mulai 2010, saya tidak menikmati pendapatan itu. Karena tidak mau diserahkan oleh Kades yang lama. Seharusnya, Kades yang lama itu menyerahkan kepada saya. Setelah menyerahkan kepada saya, Apakah bentuk sawah ataupun, Kalau sesuai dengan fakta ini ada, ini kebun. Siapapun masyarakat itu mau mengelola, Itu dibagi kepada desa. Hasilnya. Kalau pun kopi, pisang dibagi dengan desa. Kalau kepala desa saat ini, Tidak bisa mengelola tanah khas desa itu. Sehubungan dengan tanah khas daerah di desa Punggokonaro, Pada intinya, saya sebagai jamat di Kecamatan Punggokon ini, Tidak begitu tahu masalah tanah khas di sana. Mungkin pagi ini, Saya tahu, Ada bentuk aset daerah, Berupakan tanah khas di desa Punggokonaro. Disampaikan juga bahwa tanah tersebut sudah dikelola oleh mantan kardes yang lama. Kemudian kardes yang sekarang juga tidak tahu menahu masalah tanah tersebut. Tidak ada titipan ataupun regulasi ataupun semacam apapun kepada kardes. Jadi, menurut saya kardesnya juga tidak ikut nimbrung di sana, Mengelola, bahkan mengambil hasil apapun. Kardesnya tidak tahu apalagi untuk segala sesuahunya. Saya juga tidak tahu menahu masalah tanah tersebut. Karena saya juga di sini tidak ada semacam sedikitpun dokumen ataupun surat yang ada di Kecamatan ini. Informasinya juga baru saya ketahui pada hari ini juga. Jadi, kalau memang ada aset kita di Punggokonaro itu, Alang kebaiknya nanti kita sama-sama untuk kardes Punggokonaro, Kita sama-sama mencari jalan keluarnya bagaimana agar kardes Punggokonaro tahu Dan untuk kedepannya kita bisa manfaatkan tanah tersebut apakah untuk masyarakat Ataupun dijadikan untuk kebun atau semacamnya yang lain Agar nanti pada akhirnya tanah tersebut tidak terlantar dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dan berkaitan juga dengan PAD kita, khususnya di desa Punggokonaro tersebut. Jadi, saya menekankan di sini bahwa segala macam aset yang ada di Kabupaten Lebong, khususnya di desa-desa, Tolonglah dari aset maupun dari pemerintahan daerah, tolonglah koordinasi dengan kecamatan. Jangan sampai unjuk-unjuknya kecamatan tidak tahu, masalah timbul kecamatan harus turun tangan. Padahal dari awal kita sendiri tidak tahu bahwa ada aset yang di situ, Karena tidak ada kejelasan, laporan dari pihak aset tidak ada, dari desa tidak ada. Ini merupakan suatu mendadakan untuk saya sebagai camat sini pada hari ini untuk mengklarifikasi masalah tanah kas di desa Punggokonaro tersebut. Jadi, sekali lagi saya sebagai camat di sini, tolong pihak desa maupun bagian aset, Tolonglah konfirmasi dan koordinasilah dengan kecamatan. Agar semua permasalahan di kecamatan Bingin Kuning ini bisa kita selesaikan, jangan sampai saling menyalakan. Dari desa Punggok Bedaro, tim Liputan Lebong TV melaporkan.